Pengunjuk rasa hari ketiga ratusan pendukung wali kota Gorontalo Adan Dambea mendatangi gedung RRI di Gorontalo. Masa mencari dua oknum penyiar RRI yang dianggap provokatif dalam siarannya. Aksi pengunjuk rasa ini untuk mencari Halid dan Kasman Muhammad penyiar RRI yang dituding provokatif dalam membawakan siarannya. Siaran dituding terus memicu konflik antara Gubernur Gorontalo Fadal Muhammad dan Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Akhirnya Kepala Stasiun RRI memutuskan akan menonaktifkan keduanya. Sebelumnya masa pendukung wali kota ini berunjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo. Memprotes DPRD yang membiarkan Gubernur lebih banyak berada di Jakarta dibanding di Gorontalo. Juga menuntut DPRD segera membentuk pansus untuk mengusut dugaan penggelebungan dana acara peringatan Sewindu Provinsi Gorontalo di Jakarta dengan memakan biaya mencapai 3,5 miliar rupiah.